Intro Saat hujan memang tepat untuk melikmati makanan hangat dan berkuah Jika Anda berada di Surabaya, Anda patut mencoba makanan yang satu ini Lontong balap Makanan khas Surabaya ini terdiri dari irisan lontong, lentoh, dan tahu goreng yang dipadukan dengan kuah kaya rasa berisi tauge Lentoh sendiri terbuat dari kacang merah yang direndam kemudian digiling sebagian dan digoreng Ada juga tambahan kecap dan taburan ruang goreng yang menjadi sentuhan terakhir lontong balap Untuk menambah rasa pedas, Anda juga bisa menambahkan sambal petis Satu yang tak boleh ketinggalan saat menyantap lontong balap adalah sate kerang Teksturnya yang kenyal ditambah paduan rasa yang gurih dan sedikit manis berkat siraman kecap menambah nikmat sajian lontong balap Tak sulit menemukan tempat makan yang menjajakan menu lontong balap di Surabaya Di seluruh sudut kota Surabaya, banyak berjajar tempat makan atau pedagang kaki lima yang menyajikan menu satu ini Satu di antaranya adalah warung lontong balap Pak Gendut asli yang berada di Jalan Keranggan nomor 60 Sawahan Surabaya Sebelum pindah ke Jalan Keranggan di tahun 2013, dulu Pak Gendut berjualan di depan bioskop Garuda sejak tahun 1950-an Warung lontong balap Pak Gendut ini cukup terkenal di kalangan penikmat lontong balap di Surabaya Satu porsi lontong balap dihargai Rp12.000 Begitu juga dengan seporsi sate kerang berisi 10 tusuk yang dihargai Rp12.000 Warung lontong balap Pak Gendut asli ini buka mulai pukul 9 pagi hingga 10 malam Bagaimana? Tertarik mencoba? Dari Surabaya, Tuy Prastika melaporkan Terima kasih telah menonton!